Sebuah kisah maha karya terbaik dari Eshamintarca yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-302 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Demikianlah maka telah menjadi keputusan bahwa Mahisa Agni lah yang akan naik ke arena untuk mempertahankan keputusan pemimpin Tumapel yang enam melawan keyakinan Witantra bahwa adik seperguruannya itu sama sekali tidak bersalah Meskipun Witantra sadar bahwa pendapat sebagian terbesar rakyat Tumapel tidak condong kepadanya namun ia telah siap menerima akibat dari keyakinannya itu Maka pada hari itu juga pimpinan pemerintahan Tumapel telah mengumumkan keputusan itu di hari berikutnya di alun-alun Tumapel akan dilakukan perang tanding Demikianlah segala macam persiapan telah dilakukan Sebuah panggungan telah dibangun di alun-alun sebagai ajang dari perang tanding itu Keputusan itu pun segera saja menjalar dari setiap mulut ke setiap telinga sehingga belum lagi matahari terbit di keesokan harinya Rakyat di seluruh Tumapel telah mendengar apa yang akan terjadi itu Keputusan itu telah mengejutkan keluarga Witantra yang baru saja pulang dari rumah kepu Iju Dengan cemas istrinya bertanya apakah yang akan terjadi Aku telah menempuh jalan satu-satunya Desis Witantra, istrinya segera terdiam Ia adalah istri seorang senopati yang harus dapat mengerti tugas-tugas suaminya Namun terasa kali ini hatinya menjadi berdebar-debar Suaminya tidak akan berangkat perang melawan kekuatan yang manapun juga di luar kekuatan Tumapel Tetapi suaminya kali ini akan melakukan perang tanding untuk membela nama adik seperguruannya Dai, berkata Witantra Aku tidak terlampau bernapsu untuk menyelamatkan nama kepu Iju itu sendiri Tetapi aku ingin mempertahankan keyakinanku Kepu Iju tidak bersalah Tetapi bagaimana dengan bukti-bukti itu kakak? Bertanya istrinya Itulah kelemahanku Aku tidak mempunyai bukti apapun Sahut suaminya Tetapi sebelum kepu Iju berusaha melarikan diri Aku hampir dapat meyakinkan pemimpin yang enam itu Bahwa kepu Iju tidak akan sebodoh itu Seandainya ia memang melakukan pembunuhan atas aku Wutunggul Ametung Yang aku sesalkan Adalah kebodohan kepu Iju yang ingin melarikan diri Sehingga dalam perkelahian melawankan Arok ia telah terbunuh Meskipun demikian Namanya harus dicuci Nama kepu Iju dan nama seluruh perguruan Istrinya tidak menyahut lagi Bagaimanapun juga Sebagai seorang istri yang mencintai suaminya Terasa bahwa keluarganya sedang berada di depan pintu gerbang malapetaka Demikianlah Maka semalam sebelum perang tanding itu dilaksanakan Baik Maisa Agni maupun Witantra hampir tidak dapat tidur sekejap pun Witantra merasa Bahwa ia memang tidak dapat memberikan bukti-bukti sangkalanya Atas kesalahan kepu Iju Sehingga ia naik ke arena Semata-mata berdasarkan keyakinan yang ada padanya Kalau kepu Iju benar-benar tidak bersalah sesuai dengan keyakinanku Maka sungguh tidak adil Apa yang telah terjadi atasnya Ia menjadi korban nafsu yang menyala di hati orang lain Dan pada saat yang sama Mahesa Agni berkata di dalam hatinya Kenapa aku harus naik ke arena Sayang Bahwa aku harus berhadapan dengan Witantra Tetapi apa boleh buat Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman Seandainya kepu Iju masih hidup Aku pasti tidak akan begitu bernapsu mempertahankan keputusan atas kesalahannya Aku tidak bernapsu bahwa kepu Iju harus dihukum mati Tetapi ia sudah mati Dan kesalahan ini tidak boleh ditimpakan kepada orang lain lagi Seandainya keputusan tentang kepu Iju dapat dibatalkan Dengan demikian maka harus ada orang lain yang akan menerima hukuman atas kematian aku Selain kematian kepu Iju Alangkah tidak adilnya Hanya karena nama kepu Iju diselamatkan di atas arena perang tanding Dengan demikian Keduanya merasa Bahwa mereka akan bertempur untuk mempertahankan keyakinan masing-masing Demi keadilan Ketika Fajar menyingsing Maka Witantra segera mempersiapkan dirinya Setelah mandi dan mencuci rambutnya Witantra segera masuk ke dalam biliknya untuk sejenak mengheningkan hati Dicoba melihat ke dirinya sendiri Siapa dan apakah dia sebenarnya Dari mana dan kemana ia akan pergi sebelum dan sesudah hidup ini Kemudian setelah ia selesai menimbang diri Maka mulai terbayang wajah gurunya yang kegurus-gurusan Yang selama ini telah menempahnya dalam olah kanurakan Bukan maksudku untuk membanggakan diri Desisnya Tetapi aku tidak mempunyai alat yang lain Terbayang betapa ia mesu diri di saat-saat terakhir itu Di saat ia merasa tersisih dari agumu Tunggul Amatung Namun justru dengan demikian Ia merasa bahwa bahaya semakin dekat mengantam Tumapel Karena itu Maka ia telah memperdalam ilmu yang telah dimilikinya Dari hari ke hari ilmunya Ia bertambah-tambah sempurna Sehingga akhirnya Kemampuannya mencapai tingkat yang hampir setinggi gurunya Ia hanya memerlukan setapak lagi Untuk sampai ke puncak Tetapi yang setapak itu Belum sempat dilakukannya Karena yang setapak itu Memerlukan sekenap pemusatan segala inderanya Untuk waktu yang agak banyak Namun untuk naik ke arena Witantra telah membawa bekal yang cukup Itulah sebabnya Maka ia dengan tenang mempersiapkan dirinya Menghadapi setiap kemungkinan Meskipun demikian Terasa di sudut hatinya Sesuatu yang selalu menyentuh-nyentuh perasaannya Getaran yang tidak dikenalnya Seakan-akan memberi isyarat kepadanya Bahwa kali ini yang dihadapinya Meskipun bukan salah seorang senopati perang Atau manggolo pasukan apapun Namun Mahisa Agni adalah seseorang yang mempunyai banyak kelebihan Dari orang-orang kebanyakan Lebih daripada itu Mahisa Agni adalah seorang anak muda yang sangat dikenalnya Seorang yang baik Seorang yang jujur dan sama sekali tidak dikendalikan oleh nafsu Tetapi sayang Kematian pamannya Telah membuatnya menjadi mata gelap Sedang Mahisa Agni pun telah mencoba Mempersiapkan dirinya pula lahir dan batin Ia pun sadar Siapakah Witantra Agaknya Witantra tidak berhenti Seperti beberapa saat yang lampau Karena itu Maka ia pun selalu mencoba Memilih diri Witantra adalah orang yang baik Katanya di dalam hati Tetapi sayang Bahwa ia telah tergelincir Meskipun demikian Ia bagiku tetap seorang prajurit yang jarang ada duanya Seorang prajurit yang berdiri tegak di atas garis ke prajuritannya Demikianlah Waktu yang semalam itu Agaknya telah mengendapkan dua hati yang sedang menggelegak itu Meskipun mereka masih tetap di dalam pendirian masing-masing Untuk naik ke arena Tetapi mereka sudah tidak lagi dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap Mereka kini Adalah orang-orang yang merasa bertanggung jawab Atas keyakinannya Dan menghadapi pertanggung jawaban itu Dengan sepenuh kesadaran Pada hari itu Rakyat Tumabel seperti terhisap seluruhnya Keluar dari rumahnya pergi ke alun-alun Tua muda Laki-laki perempuan Hampir tidak ada yang ketinggalan Semuanya ingin melihat Apa yang akan terjadi di arena Kematian aku Tunggul Amatung Adalah persoalan yang telah mengguncangkan seluruh Tumabel Kemudian disusul oleh kematian Kepu Iju Dan keputusan perang tanding ini Sebagai ekor dari peristiwa pembunuhan itu Setelah menghadap pemimpin yang enam di pagi-pagi benar Maka Mahisa Agni pun telah siap untuk pergi ke alun-alun Bersama-sama ke enam pimpinan itu Namun sebelum ia berangkat Maka seorang perempuan tua telah menemuinya Perempuan tua itu adalah Pamomong Kendedes Dan perempuan tua Pamomong Kendedes itu adalah ibunya Aku ingin berbicara dengan kau Agni Bisik perempuan tua itu Agni tidak menjawab Ia tahu bahwa perempuan tua itu ingin berbicara seorang diri Tanpa didengar oleh orang lain Karena itu tanpa menjawab sepatah katapun Ia mengikuti perempuan tua itu Memasuki suatu bilik yang kosong di bagian belakang istana Di bilik sebelah itulah Tuan Putri terbaring Desisnya Apa katanya mengenai perang tanding itu? Kendedes tidak tahu Apa yang akan terjadi itu? Kenapa? Tidak seorang pun boleh memberitahukan Setiap kali ia selalu diganggu oleh kejutan-kejutan Yang kadang-kadang tidak dapat diatasinya Sehingga ia menjadi pingsan Mahisa Agni menganggu-angguhkan kepalanya Agni Berkata perempuan tua itu Kenapa kau tidak berbicara dengan aku dahulu Sebelum kau menentukan sikap ini? Mahisa Agni mengerutkan keningnya Maksud ibu? Ia bertanya Kalau kau berbicara dengan aku Agni Sebagai seorang embat Dan sebagai ibumu Aku akan mencoba mencegahnya Kenapa? Sudah tentu sebagai seorang ibu Aku mencemaskan nasibmu Agni Kau adalah satu-satunya anakku Kau adalah penyambung hidupku Dan sebagai seorang embat Aku memang meragukan Apakah benar anggir kebu Iju telah melakukannya? Dada Mahisa Agni berdesir Ia tidak terkejut ketika ia mendengar alasan ibunya Sebagai seorang ibu yang mencemaskan nasib anaknya Tetapi ia menjadi heran Kenapa ibunya dapat mengatakan Bahwa ia meragukan kesalahan kebu Iju Kenapa ibu meragukannya? Aku tidak tahu Agni Aku memang orang bodoh Aku terlampau dipengaruhi oleh perasaanku Seandainya belum terlanjur Maka aku akan dapat bercerita panjang lebar Tentang keadaan Tentang keadaan Gendedes Aku ingin mendengar Terlambat Meskipun aku mencemaskan kau Agni Tetapi aku tidak dapat melarang kau Atau mempengaruhi dengan segala macam cara Sehingga kau ragu-ragu untuk naik ke arena Meskipun mungkin sikap dan kata-kataku ini sudah membuat kau ragu-ragu Tetapi kau akan segera melupakannya Apalagi karena kebu Iju sendiri sudah mati Perempuan tua itu berhenti sejenak Lalu katanya Sudahlah Hati-hatilah Kalau kau naik ke arena Berdoalah Bukan saja agar kau mendapatkan kemenangan Tetapi yang terpenting bagimu Agar kau mendapatkan sinar terang di hatimu Apa sebenarnya yang tersimpan di hati ibu? Jangan kau tanyakan sekarang Kau sudah berada di atas sebuah keputusan untuk perang tanding Kalau kau mendapat perlindungan dan menang Kau masih mempunyai banyak kesempatan mendengar cerita ku Segala sesuatu masih dapat diperbaiki Karena itu Kau harus berusaha sebaik-baiknya Tetapi kalau kau kalah Maka kau tidak akan mendapat kemungkinan apapun Sebab kau harus tahu Akibat dari kekalahan di arena Untuk mendukung suatu sikap atau suatu keputusan Mahisa Agni menundukkan kepalanya Ia tahu benar Bahwa perang tanding yang demikian Menurut ketentuan Berlangsung sampai salah seorang kalah dan mati Sudahlah Agni Pergilah Mahisa Agni mengangguk perlahan-lahan Kemudian tanpa sesadarnya Ia berlutut di hadapan ibunya Mencium tangannya kemudian sambil berdiri Ia berkata Aku mohon restu ibu Mudah-mudahan aku dapat mempertahankan keyakinanku Untuk menegakkan keadilan di atas bumi Tumabel Ibunya menarik nafas dalam-dalam Aku berdoa untuk kemenanganmu Agni Tetapi aku tahu bahwa Anggerwi Tantra adalah seorang yang baik Seorang yang kuat Dan kau akan menghadapinya Ya ibu Aku menyadari Pergilah Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah meninggalkan ibunya Keluar dari bilik itu Demikian Mahisa Agni hilang di balik pintu Perempuan tua itu terhuyung-huyung melangkah ke sudut kamarnya Sejenak ia berpegangan tiang yang tegak dengan kokohnya Namun kemudian ia jatuh berlutut Tanpa dapat ditahan-tahan lagi Ia menangis sejadi-jadinya Ia melihat dan merasakan bahwa Tumabel Memang sedang dilanda oleh kekalutan Anakku Desisnya Mudah-mudahan kau selamat Meskipun dengan keselamatan itu Maka sebuah keadilan telah terguncang Aku mempunyai keyakinan seperti Anggerwi Tantra Bahwa bukan Anggerkebu Ijo yang telah berbuat Aku melihat apa yang terjadi sebelum peristiwa pembunuhan ini Dan aku melihat perasaan Dan dedes setelah peristiwa itu terjadi Dan aku menarik sebuah kesimpulan Bahwa tangan yang lainlah yang telah berbuat Tetapi aku terlampau bodoh dan terlampau lemah Aku tidak mempunyai keberanian seperti Anggerwi Tantra Dan Maisa Agni Ternyata kurang mempunyai bahan pertimbangan Ia masih terlalu muda Perempuan tua itu menangis sepuas-puasnya Bilik itu adalah bilik yang jarang sekali dimasuki oleh siapapun Yang biasa berada di dalam bilik itu Di sore hari adalah permaisuri kendetes Dan kadang-kadang aku sendiri Hadir bersamanya untuk sekedar bercakap-cakap Tetapi sejak aku terbunuh Dan sejak kendetes selalu berada di dalam biliknya Maka bilik ini hampir setiap saat kosong Ketika pamomong kendetes itu sudah puas menangis Maka ia pun kemudian mengusap air matanya Yang tersisa dengan ujung kainya Kemudian dengan langkah yang berat keluar dari bilik itu Menuju ke bilik permaisuri Ketika itu Ternyata permaisuri masih tidur Maka ia menarik nafas dalam-dalam Kepada setiap mban Ia telah berpesan Agar permaisuri dijauhkan dari setiap berita Mengenai persoalan aku Tunggul Amatung Beserta semua akibat-akibatnya Termasuk perang tanding yang akan dilakukan Pada saat itu Di alun-alun Tumapel Rakyat sudah berjejal-jejal Menunggu perang tanding yang akan datang Mereka sama sekali tidak menghiraukan beberapa orang perempuan Sedang berada dalam kecemasan Mereka adalah nyaiwi tantra Pamomong kendetes dan janda kebu iju Mereka mencemaskan orang-orang yang mereka kasih dalam nada yang berbeda-beda Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi Maka hadirlah pemimpin Tumapel yang enam bersama Mahesa Agni Kemudian naik ke atas panggung yang khusus itu Seorang yang akan berdiri melawan Witantra Sejenak kemudian Maka seorang pemimpin yang tertua naik ke arena Dan memberikan kata-kata pengantar yang singkat Betapa pedihnya melihat putra-putra Tumapel Yang terbaik justru akan berhadapan di arena Namun mereka ternyata tidak dapat dipertemukan lagi di dalam keyakinan Witantra dengan keyakinannya Dan Mahesa Agni Yang mendukung keyakinan pemimpin yang enam Ketika kemudian seorang prajurit memukul bendi Alun-alun itu seakan-akan meledak oleh gemuruhnya Seorang orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu Mereka yang sudah lama tidak melihat perang tanding semacam itu Serta mereka yang ingin melihat orang-orang terkuat di Tumapel akan bertempur Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi Bahwa dengan demikian Berarti bahwa kesatuan Tumapel sedang retak Apabila tidak ada tangan yang kuat untuk membina Tumapel Maka Tumapel sedang meluncur ke dalam jurang berpecahan Tetapi sorak-sorai yang membahana itu pun Kemudian berangsur meroda ketika mereka melihat kedua orang itu naik ke arena Ternyata keduanya sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan Mereka sama sekali tidak berwajah merah padam Sorot mata mereka tidak menjadi puas dan liar Keduanya naik ke arena dengan kepala tunduk Keduanya mengenakan pakaian kepracuritan Dan kali ini Witantra sama sekali tidak memakai tanda-tanda kebesarannya Baik sebagai seorang prajurit pengawal Maupun sebagai seorang manggolo kesatuan Dan salah seorang pemimpin tertinggi dari pemimpin yang tujuh Tumapel Sejenak mereka saling berpandangan Tetapi sama sekali tidak terpancar nafsu dari mata mereka Ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang besar Mereka adalah orang-orang yang cukup dewasa menanggapi persoalan Meskipun di dalam hati mereka Menyala tekat untuk mempertahankan keyakinan Namun sama sekali tidak membayang nafsu yang tidak terkendali Seorang pemimpin yang lain naik juga ke arena Memberikan keterangan tentang keharusan Yang berlaku di dalam perang tanding ini Perang tanding ini Berlangsung sampai salah seorang mati Atau atas kehendak yang menang Yang kalah tidak dibunuhnya Tetapi sudah yakin bahwa ia tidak akan dapat melawan Dan memenangkan perang tanding ini apabila dilanjutkan Atas persetujuan kami Witantra sama sekali tidak mengajukan keberatan sama sekali Meskipun ia kurang mantap dengan ketentuan itu Karena pemimpin yang enam itu sendiri Kesemuanya berdiri di satu pihak Tetapi Witantra masih yakin Bahwa mereka adalah orang-orang Yang memiliki jiwa besar Dan jujur menghadapi keputusan ini Sedang Mahisa Agni pun masih saja menundukkan kepalanya Kata-kata ibunya ternyata masih saja terniang di telinganya Namun ia selalu ingat pula Pesan ibunya itu Aku berdoa untuk kemenanganmu Agni Ketika semuanya telah siap Maka terdengarlah suara bendi sebagai tengara Bahwa perang tanding sudah akan dimulai Bendi pertama memberi tanda bahwa keduanya siap berada di tempat masing-masing Bendi kedua Mereka harus bersiap untuk mulai dengan perang tanding Dan ketika bendi ketiga terdengar Maka perang tanding itu pun segera mulai Namun justru penonton yang berjejal-jejal itu sama sekali tidak lagi bersuara Seperti orang-orang terinjak kaki Diam Diam dalam ketegangan Mereka terpengaruh oleh sikap kedua orang yang ini berada di arena Keduanya sama sekali Tidak menunjukkan nafsu berkelahi yang meluap-luap Bahkan mereka masih melihat keduanya maju selangkah Dan melihat bibir Witantra bergerak-gerak Tetapi kata-katanya terlampau lambat untuk didengar oleh mereka Aku terpaksa melakukan Agni Dan Mahisa Agni pun menganggukkan kepalanya Aku mengerti Witantra Kita bukan lagi anak-anak yang sedang diseret oleh nafsu Baiklah Tanda untuk mulai sudah berbunyi Aku sudah siap Keduanya menjadi semakin mendekat Betapapun dada mereka menampung persoalan itu dengan nafas kedewasaan Namun mereka pun menjadi semakin tegang juga Mereka menyadari bahwa di dalam perang tanding ini Mereka bukan saja sekedar mempertahankan keyakinan Tetapi juga mempertahankan nyawa Demikianlah Maka mereka pun telah berusaha melupakan semua kenangan tentang hubungan mereka selama ini Kini mereka sedang mengemban suatu tugas Yang adil menurut sudut pandang masing-masing Sejenak kemudian Mulailah Witantra menyerang Meskipun ia masih sedang berusaha menjajaki kemampuan lawannya Mahesa Agni yang telah siap pun segera menanggapinya Dengan hati-hati ia menghindari serangan pertama itu Seperti juga Witantra ia mencoba untuk mengetahui Sampai di mana kemampuan lawannya Dengan demikian Maka dalam gerakan-gerakan yang pertama Tampaklah betapa kedua belah pihak berbuat dengan sangat hati-hati Keduanya memang bukan orang-orang yang mudah terbakar oleh nafsu tanpa kendali Sehingga dengan demikian Maka perkelahian itu sama sekali tidak berlangsung Seperti apa yang diharapkan oleh sebagian dari para penontonnya Mereka mengharap Yang naik ke arena adalah ayam sabungan Yang demikian bertemu dengan lawan Langsung berkelahi dengan mata gelap Ke enam pemimpin yang lain Yang berada di dalam sebuah panggungan khusus menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar Seandainya ada jalan lain Maka jalan yang satu ini memang harus dihindari Setiap serangan dari masing-masing pihak Terasa telah menggetarkan dada mereka Namun ke enam pemimpin yang lain itu pun menyadari Betapa kedua orang yang bertempur itu Bukanlah orang-orang yang masih dikuasai oleh nafsu melulu Tetapi dengan demikian Agaknya kecemasan di hati mereka pun menjadi semakin tajam Orang-orang yang demikian itu Adalah orang-orang yang matang di dalam ilmunya Sehingga perkelahian itu pun semakin lama akan menjadi semakin sengit Apabila pertempuran itu nanti Akan sampai ke puncaknya Maka pasti akan membuat setiap jantung seakan-akan berhenti berdetak Di antara para penonton Terdapat seorang anak muda yang bernama Ken Arong Kali ini ia tidak sedang bertugas dimanapun juga Karena ia memang seharusnya berada di alun-alun Ia adalah seorang pelayan dalam yang ikut langsung menangani masalah kebu icu Apalagi kematian kebu icu Adalah karena tangannya Dengan seksama ia mengikuti pertempuran yang terjadi di arena Tidak seperti orang-orang kebanyakan Maka penilaian Ken Arong jauh lebih dalam Seperti pemimpin yang enam itu Maka ia mengharap pada saatnya perang tanding itu Akan menjadi perang tanding yang paling dasar Yang pernah berlangsung di arena alun-alun tumabel Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton